Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami kelompok 5 yang beranggutakan saya sendiri Dian Mulyani, Jenisa Amuslimah, Walita Iin Abrelyani, Ananda Kertika Catur Pamukas, dan Sukma Fitianingrum Akan membahas seturi kasus mengenai pengaruh sertifikasi guru terhadap peningkatan kinerja guru Simak videonya ya Nah, yang pertama disampaikan oleh saya sendiri, latar belakang Pendidikan merupakan peranata sosial dalam pemberdayaan warga negara yang mampu menjawab tantangan zaman dan perubahan yang terjadi Serta menjadi instrumen dasar untuk meraih kesejahteraan dan kebahagiaan manusia Guru di sini diharapkan mampu melaksanakan pembelajaran yang bermutu Yang dapat mencerahkan dan mengarahkan peserta didi untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan Dan dapat meningkatkan pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan Nah, dengan adanya sertifikasi pendidik diharapkan mampu meningkatkan kinerja guru Atau dengan kata lain, pemilikan sertifikat pendidik oleh guru merupakan representasi kualitas kinerja guru itu sendiri Pemberian sertifikat pendidik terhadap guru di madrasah maupun di sekolah perlu dipinjau ke efektivitasannya dalam peningkatan kinerja mengajar guru Yang berdampak pada peningkatan mutu hasil belajarnya Selanjutnya, standar guru profesional Menurut Tilar 1998, standar guru profesional itu yang pertama mempunyai dasar keilmuan yang kuat Yang kedua, menguasai kiat-kiat profesi Yang ketiga, mengembangkan profesional yang berkesinambungan Yang keempat, mempunyai keperibadian yang matang dan berkembang Sedangkan, menurut Umstadz 1984, kapasitas kerja seseorang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor Yang pertama, sumber motivasi pegawai Yang kedua, penetapan pekerjaan Yang ketiga, gaya manajemen Dan yang terakhir, organisasi Selanjutnya, standar guru profesional menurut Haim Sibir tahun 2000 Yang pertama, kematangan pribadi Percaya diri, dapat dipercaya dan respek pada orang lain Yang kedua, kemampuan berpikir analitis dan konseptual Yang ketiga, kemampuan perencanaan dan ekspek inisiatif dan senantiasa melakukan perbaikan Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan seperti fleksibilitas Mengelola siswa secara akuntabel dan cinta belajar Yang kelima, hubungan dengan orang lain Seperti bekerja di dalam tim dan memahami orang lain Selanjutnya, presentasi akan diteruskan oleh Jenisa Baiklah teman-teman Di sini, saya Jenisa Almuslima akan melanjutkan presentasi yang kedua Kita buka slide nomor tujuh ya Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru menurut Sedar Mayanti Terdiri dari empat Yang pertama, ada sikap mental Yang kedua, ada kemampuan Yang ketiga, ada kedisiplinan Dan yang keempat, ada komunikasi Untuk yang pertama, sikap mental Sikap mental ini sangat mempengaruhi dari motivasi kerja Kemudian, etika kerja dan kedisiplinan kerja Nah, sikap mental ini harus dimiliki oleh seorang pendidik Terutama seorang guru Ketika akan meningkatkan kualitas kinerjanya Jadi, seorang guru berhak memiliki sikap mental yang baik dan berkualitas Agar dapat meningkatkan kualitas kinerja Yang kedua, adanya kemampuan Kemampuan ini kaitannya dengan pendidikan Nah, pendidikan di sini Minimal adalah S1 Jika seorang guru memiliki lulusan SMA Alangkah baiknya Untuk melanjutkan keperguruan tinggi Agar mendapatkan gelar sarjana Yang ketiga, ada kedisiplinan Kedisiplinan ini berkaitan erat dengan keteraturan waktu Atau ketepatan waktu Ketepatan waktu dalam arti apa? Dalam arti pengumpulan tugas Pengumpulan laporan-laporan dan sebagainya Jadi, harus on time Menjadi seorang guru juga merupakan tanggung jawab tersendiri Agar apa? Agar laporan-laporan atau tugas yang mereka jalani Bisa dikondisikan dengan baik Yang keempat, adanya komunikasi Nah, komunikasi di sini sangat penting Karena apa? Antara atasan dan bawahan harus Sama-sama berinteraksi dengan baik ya Misal, seorang kepala sekolah dengan bawahan Bawahannya itu adalah seorang guru Jadi, seorang kepala sekolah itu tidak boleh semena-mena Kepada bawahan Meskipun, kepala sekolah memiliki jabatan yang lebih tinggi Jadi, antara kepala sekolah atau staf-staf karyawan, guru, dan yang lainnya Harus memiliki interaksi yang baik Dan juga komunikasi yang baik antar sesama Lanjut ke slide 8 yaitu Kinerja guru pada dasarnya merupakan Kinerja atau unjuk kerja yang dilakukan oleh guru Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik Kinerja guru sangat menentukan kualitas hasil pendidikan Karena guru merupakan pihak yang paling banyak bersentuhan langsung Dengan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah Sudah pasti ya, seorang guru itu memiliki peran penting Mendidik, membimbing, melatih siswa di kelas Agar apa? Agar menjadi siswa yang berkualitas Agar dapat meningkatkan mutu pendidikan Nah, ini merupakan salah satu dari tugas seorang guru ya Agar meningkatkan kinerja kerjanya Bagaimana dia melakukan pembelajaran di kelas Melaksanakan metode-metode pembelajaran yang ia ketahui Membuat suasana kelas menjadi menyenangkan Nah, itu salah satu Kiat atau contoh dari Bagaimana cara meningkatkan kinerja guru yang sesungguhnya Kemudian disini kami mengambil metode penelitian dari dua sumber Yang pertama ada data primer dan yang kedua data sekunder Nah, untuk data primer ini dilakukan di lapangan Atau dalam artian kita turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data penelitian Misal kita melakukan penelitian di sekolah Kita mengambil study kasus dengan judul pengaruh sertifikasi terhadap peningkatan kinerja guru Nah, sudah pasti ya Ketika mengambil penelitian study kasus seorang guru atau seorang pendidik Kita melakukan penelitian di lapangan Kita harus terjun langsung ke sekolahan Kedua yaitu data sekunder Nah, data ini diperoleh dari kepustakaan Maksudnya apa? Kepustakaan disini adalah Kita mencari teori-teori Untuk memperkuat Apa yang sudah kita peroleh sebelumnya Kemudian Adanya wawancara dari narasumber itu juga memperkuat argumentasi Selain itu Metode yang ketiga adalah Metode evaluasi Mengapa kita disini mengambil metode evaluasi? Karena metode evaluasi ini Kaitannya dengan Adanya keterkaitan Atau membandingkan Implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan Agar kita tahu apa hasilnya untuk kedepannya Maksudnya gini ya Kita membandingkan Pengaplikasian Sertifikasi seorang guru Yang sudah memiliki sertifikasi tersebut Dengan yang belum Memiliki kinerja seperti apa Apakah kinerja guru tersebut akan semakin baik atau tidak Jadi kita mengerti dan paham Dengan adanya sertifikasi Kita dapat membandingkan Bagaimana seorang guru yang sudah memiliki sertifikasi dan yang belum Berikut ada contohnya ya Yang pertama adalah Contohnya dari study kasus ini Yang pertama Dari 33 provinsi Kita mengambil 14 provinsi Dari 14 kemudian diambil 2 kabupaten Yang mana Satu kabupaten ini terdiri dari guru yang memiliki sertifikasi terbesar Dan satu kabupaten yang jumlah gurunya memiliki sertifikasi lebih sedikit Nah kita mengambil kabupaten yang Kaitannya dengan MI atau madrasah Disini kita mengambil 4 madrasah Dalam satu kabupaten Di setiap madrasah kita mengambil 2 guru pendidikan agama Islam Dan Satu guru pendidikan Bahasa Arab Dan juga satu guru rumpun PAI Maksudnya apa Rumpun PAI itu bisa berkaitannya dengan Akhidah Fikih Jadi tidak Hanya terpacu pada PAI Atau pendidikan agama Islam Tapi juga Nilai itu Tapi juga kaitannya dengan Pendidikan agama Islam Baiklah teman-teman Untuk hasil dan pembahasan Akan dilanjutkan Presentasi yang selanjutnya ya Perkenalkan nama saya Lolita Iyina Preliani NIM 183141078 Nah sekarang Saya akan menjelaskan tentang Hasil Nah Yang pertama Penyelenggaraan sertifikasi guru MAPEL PAI Dan Bahasa Arab Bagaimana sih Proses sertifikasi guru Mata pelajaran PAI Dan Bahasa Arab DMI Mari kita simak Sosialisasi kemenang Atau kemenggibut Terkait sertifikasi guru Pada guru MAPEL PAI Dan Bahasa Arab Beda kesarkan Hasil penelitian Diperoleh data Bahwa 98,77% Guru mata pelajaran PAI Dan Bahasa Arab DMI Menyatakan bahwa Sosialisasi sertifikasi Yang dilakukan kemenang Atau dinas pendidikan Relatif tepat waktu 55,08% Responden menilai penempatan peserta sertifikasi guru Didasarkan atas senoritas usia, masa kerja, dan kolongan kepangkatan 95,38% Responden menilai penempatan peserta sertifikasi guru Mengajar mengacu pada kriteria yang ditetapkan 96,62% Responden menilai Proses dan hasil penempatan peserta sertifikasi Dilakukan secara terbuka Dari 88,62% Responden menilai Ranking untuk menjadi calon peserta sertifikasi Diperoleh sesuai Waktu yang diharapkan Lalu dari 97,54% Responden menilai Kantor kemenang memberikan penjelasan Tentang mekanisme dan teknik Penyusunan portofolio 96,626% Terkait dengan sertifikasi Jalur PLPG 98,15% Responden menilai Informasi untuk mengikuti PLPG Disampaikan sesuai dengan waktu yang ditepatkan 99,36% Responden menilai Pedoman PLPG Mudah dipahami 74,77% Responden menilai Uji kompetensi awal Tidak perlu dilakukan 70,46% 70,46% Terkait dengan kelulusan Dokumen Dan pencapaian dana Tunjangan sertifikasi 89,90% Responden menilai Sertifikasi kelulusan Diterima sesuai Waktu 94,77% Yang kedua Yaitu Kinerja guru PAI Dan bahasa Arab Yang telah bersertifikasi Pendidikan DMI Terkait dengan Kinerja guru rumpun PAI dan bahasa Arab DMI Terdapat 53,46% Kerja sangat baik 36,78% Responden Kerja baik 7,49% Kinerja cukup Dan 2,27% Berkinerja yang kurang baik Dalam memulai pembelajaran Terdapat 53,54% Responden Memulai pembelajaran Dengan Menanyakan kabar Dan kondisi siswa Baik di rumah Maupun kesiapan mereka Mengikuti pelajaran 41,85% Sering menanyakan Dan 14,62% Jarang menanyakan Dalam menjawab Pertanyaan murid Terdapat 71,08% Guru Selalu mampu Menjawab Pertanyaan Yang diajukan Siswa 28,312% Sering mampu Menjawab Dan 0,62% Jarang mampu Menjawab Langsung pada Saat pertemuan Nah Begitu pula Hasilnya Sekarang Akan Membahas Tentang Pembahasan Yang akan Jelaskan oleh Presenter selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ananda Kartika Akan melanjutkan Pembahasan Mengenai Sertifikasi Guru Sertifikasi Guru Merupakan Pemberian Sertifikat Untuk Guru Yang bertujuan Untuk Memenuhi Standar Profesionalisme Guru Demi Memenuhi Tujuan Pembangunan Pendidikan Nasional Selain Meningkatkan Performa Kerja Guru Pemerintah Juga memberikan Timbal Balik Yaitu Tunjangan Profesi Demi Meningkatkan Kesejahteraan Guru Itu Sendiri Selanjutnya Indikator Sertifikasi Guru Menurut Priyansa Indikator Sertifikasi Guru Dibagi Menjadi Empat Yang pertama Adalah Kompetensi Pedagogik Yang kedua Adalah Kompetensi Profesional Dan yang ketiga Adalah Kompetensi Sosial Dan yang keempat Adalah Kompetensi Kepribadian Kompetensi Pedagogik Merupakan Kemampuan Guru Dalam Mengelola Pembelajaran Peserta Didik Kompetensi Profesional Menuntut Guru Untuk Beradaptasi Dengan Ilmu Terkini Karena Ilmu Selalu Berkembang Dan Memiliki Sikap Dinamis Kompetensi Sosial Dilihat Dari Sosialisasi Guru Dengan Masyarakat Sekitar Mulai Dari Peserta Didik Sesama Guru Dan Masyarakat Kompetensi Kepribadian Berkaitan Dengan Guru Sebagai Teladan Yang Dapat Menjadi Contoh Bagi Peserta Didik Selanjutnya Adalah Kualitas Pegawai Untuk Mencapai Tujuan Organisasi Pegawai Harus Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Masing-masing Hal tersebut Dilakukan Agar Pekerjaan Menjadi Lebih Mudah Dan Akan Mempermudah Dalam Meningkatkan Pencapaian Visi Dan Misi Dari Organisasi Pegawai Pegawai Telah Melakukan Pekerjaan Dengan Tugas Pokok Dan Fungsi Yang Diberikan Pada Masing-masing Pegawai Kuantitas Pegawai Jumlah Pekerjaan Telah Ditentukan Sesuai Dengan Jabatan Masing-masing Pegawai Hal Tersebut Terjadi Karena Jumlah Pekerjaan Masing-masing Pegawai Tidak Sama Pegawai Telah Melakukan Pekerjaan Yang Telah Diberikan Dalam Deadline Yang Ditentukan Jumlah Pekerjaan Tersebut Harus Komplit Dan Diusahakan Tidak Ada Yang Tertinggal Yang Ketiga Adalah Kerjasama Antar Pegawai Hubungan Kerja Antara Pegawai Di Bidang Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dinas Terjalim Teamwork Antara Atasan Dan Bawahan Yang Artinya Tidak Ada Batasan Antara Atasan Dan Bawahan Jika Ada Permasalahan Yang Akan Didiskusikan Akan Dicarikan Jalan Keluar Yang Terbaik Dalam Permasalahan Tersebut Sehingga Terdapat Pertukaran Pendapat Antar Pegawai Keterbukaan Pegawai Dalam Menyampaikan Pendapat Akan Diapresiasi Oleh Pegawai Lain Sehingga Apabila Terdapat Permasalahan Akan Segera Ditangani Materi Selanjutnya Akan Dilanjutkan Oleh Teman Saya Saya Sukma Fitri Animrum NIM 183141080 Akan Melajukan Presentasi Dari Mbak Ananda Mengenai Ketetapan Waktu Pegawai Nah Pada Ketetapan Waktu Ini Masih Ada Yang Terlambat Dalam Penyelesaian Tugasnya Dikarenakan Pekerjaan Yang Banyak Dan Juga Terhambat Oleh Data Ril Guru Dari Sekolah Negeri Maupun Swasta Yang Tentunya Tidak Relevan Dan Belum Bisa Digunakan Untuk Kegiatan Berikutnya Ada Juga Masalah Lainnya Seperti Surat Keputusan Menteri Yang Belum Turun Sehingga Mundur Untuk Tunjangan Profesi Dari Sertifikasi Guru Hal Ini Juga Memang Haruh Kepada Guru Karena Bisa Membuat Guru Males Menyelesaikan Tugasnya Karena Gajinya Belum Turun Nah Berdasarkan Hasil Wawancara Kesesuaian Waktu Dalam Bekerja Masih Dirasa Kurang Karena Masih Banyak Pekerjaan Yang Menumpuk Dan Harus Diselesaikan Di kantor Hingga Malam Hari Pegawai Sering pulang Lebih Lambat Dari Jam Yang Sudah Ditentukan Karena Apabila Tidak Dikerjakan Maka Akan Semakin Menumpuk Sedangkan Uang Lampur Pun Tidak Diberikan Sehingga Dibutuhkan Teamwork Yang Bagus Dalam Menyelesaikan Tugas Sehingga Bisa Tepat Waktu Selain Itu Ada Juga Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Dalam Bidang Pendidikan Seperti Kemampuan Pegawai Pegawai Harus Menambah Kemampuannya Yaitu Dengan Sekolah Lagi Misalnya Untuk Yang Tamatan SMA Ya Lanjut Lagi Ke S1 Dan Seterusnya Karena Hal itu Akan Semakin Menunjang Jabatannya Agar Dapat Menjabat Lebih Tinggi Jadi Tidak Hanya Menjadi Staff Saja Seluruh Pegawai Juga Harus Mengikuti Diklat Yang Sudah Ada Agar Menambah Pengetahuan Dan Juga Kemampuannya Dalam Bekerja Serta Memberi Kemudahan Dalam Menyelesaikan Pekerjaan Bagaimana Jika Pegawai Tidak Mengikuti Diklat Tentu Saja Kemampuannya Akan Berbeda Apabila Tidak Semua Pegawai Mengikuti Diklat Maka Yang Mempunyai Kemampuan Tambahan Hanya Pegawai Yang Mempunyai Jabatan Jabatan Yang Tinggi Sedangkan Diklat Itu Adalah Fasilitas Yang Wajib Diberikan Oleh Semua Pegawai Selanjutnya Ada Sikap Mental Pegawai Masih Ada Pegawai Yang Kurang Sadar Akan Pentingnya Kesopanan Dalam Bekerja Terkadang Pegawai Lupa Akan Hirarki Yang Ada Di Dalam Kantor Karena Terlalu Akrab Antara Satu Dengan Yang Lainya Namun Ada Pegawai Yang Tidak Suka Mengganggu Pegawai Yang Lain Pegawai Itu Harus Memperhatikan Norma Norma Yang Berlaku Dalam Bidang Yang Sikap Yang Baik Yang Harus Dilakukan Oleh Pegawai Itu Seperti Sopan Dengan Pegawai Lain Terutama Dengan Atasan Itu Tidak Boleh Bercanda Secara Berlebihan Walaupun Mereka Sudah Kenal Dekat Dan Akrab Setelah Itu Berpakaian Juga Harus Rapi Karena Mencerminkan Pribadi Yang Baik Peduli Terhadap Penampilan Pegawai Juga Memiliki Etitude Yang Baik Sehingga Tidak Terkena Hukuman Dikarenakan Masih Ada Yang Sering Tidak Masuk Terlambat Pemalsuan Sertifikat Bahkan Ada Yang Sampai Melakukan Penyelah Gunaan Pewonan Selanjutnya Ada Kepemimpinan Pemimpin Atau Atasan Itu Sebaiknya Mengambil Keputusan Dengan Cara Bermusyawarah Sehingga Pegawai Itu Dapat Mengetahui Bagaimana Keputusannya Dan Dapat Memberikan Saran Yang Terbaik Untuk Membantu Dalam Pengambilan Keputusan Jadi Kesimpulan Hari Ini Adalah Sertifikasi Itu Dapat Mempengaruhi Kinerja Guru Baik Guru PNS Ataupun Guru Swasta Tentu Saja Hal Ini Tidak Lepas Dari Kepribadian Individunya Apakah Dalam Diri Pendidik Sudah Tertanam Rasa Atau Jiwa Tanggung Jawab Untuk Mengembang Amanah Atau Malah Bertindak Seenaknya Dan Pastinya Juga Dipengaruhi Oleh Berbagai Faktor Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Lalu Bagaimana Cara Meminimalisir Kendala Tersebut Ada Berbagai Cara Teman Teman Seperti Satu Dilakukannya Mutasi Pegawai Dari Bidang Untuk Pemerataan SDM Dan Tentunya Meringatkan Beban Yang Dilaksanakan Pegawai Agar Tidak Overload Kedua Pegawai Diberikan Pelatihan Tentang Manajemen Waktu Agar Meningkatkan Ketepatan Waktu Pegawai Meningkatkan Kesadaran Diri Akan Kesopanan Antara Pegawai Satu Dengan Yang Yang Ketiga Pemimpin Lebih Memotivasi Dengan Adanya Penghargaan Dan Yang Ketiga Pemimpin Juga Lebih Mengutamakan Musyawara Dalam Mengambil Kebijakan Atau Menyelesaikan Masalah Bukan Dengan Sepihak Gunanya Meningkatkan Kepemimpinan Nah Gitu ya Teman-teman Mungkin Ada yang Ingin Bertanya Atau Menanggapi Cus Langsung Aja kita KWA Group Kita Diskusikan Disana Sekian Wallahul Muafiq Illa Kwami Torih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax